Intro Oke teman-teman, balik lagi di The Morsel Dan selamat datang di game One Punch Man The Strongest Lagi Oke teman-teman, jadi kali ini aku masih record menggunakan handphone dulu ya Karena komputerku masih dalam keadaan rusak teman-teman Dan doakan aja nanti supaya komputerku bisa cepat betul lagi Dan aku bisa balik record menggunakan komputer Jadi untuk penjelasan video kayak gini itu lebih enak ya Karena ini menggunakan handphone jadi agak lebih sulit teman-teman untuk melakukan penjelasannya Tapi gak jadi masalah teman-teman ya Karena ada hero yang mau keluar nanti namanya Watch Dog Man teman-teman Tapi bukan keluar di global yang kayak kita ini ya Yaitu keluar di versi China ya teman-teman ya Ini bener-bener fresh banget teman-teman Baru keluar di versi China Yang dimana kalau di kita ini kan Kita pergi ke equip terus Yang mana ya Ini dia Di kita itu keluarnya king teman-teman Tapi kalau di mereka Ini agak kecil suaranya Segini aja oke Tapi kalau di mereka di versi Chinanya Keluarnya itu si Watch Dog Man Gila Apa sih skill-skillnya Watch Dog Man itu teman-teman Nah sebelum kita ke skill-skill Watch Dog Man Yang disini aku pengen kalian lihat dulu Ada yang bilang Watch Dog Man itu versi upgrade-annya Daripada si Genryu Gasyub teman-teman Disini kita coba lihat Genryu Gasyub dulu Loh mana dia? Ini dia Kita lihat infonya dan juga skill-skillnya Coba ya Nih ini dia teman-teman Kalian perhatikan Pokoknya Genryu Gasyub ini ada kata-kata fear Fear itu teman-teman ya Itu shield 1 energy For 1 round Nah dimana dia itu Mengunci teman-teman 1 energy yang punya lawan Selama 1 round Jadi lawan itu gak bisa Menggunakan 1 energy itu ya Jadi contohnya kalau lawan punya 2 energy Dia cuma bisa pakai 1 Yang dimana gak bisa ulti Nah kayak gitu ya teman-teman ya Shield kalian ingetin Nah terus Ini kita lihat aja deh Untuk speed kita lihat punya Si siapa yang hero yang cepat ya teman-teman ya Boros Oke kita lihat aja deh Attack Boros 398 teman-teman Kita lihat Karnech Kabuto Darahnya 2200 Kita lihat darahnya Aloy 2200 ya Darahnya si Boros 2300 Nah oke itu dia info-info Yang diperlukan dulu ya Nanti kita bisa balik lagi ke game 1 punchline ini Nah sekarang itu kita coba pindah teman-teman Ke bagian foto-foto dari Watchdog Man Oke teman-teman Jadi disini memang agak ngacak ya teman-teman ya Agak ngacak jadi Wih notifnya 1 punchline Nah agak ngacak tapi kita play dari satu yang ini dulu Nah kita lihat ya Ini adalah bannernya Nanti kalau kalian Jadi kalian udah tau nanti ini Bannernya itu kayak gimana Kaliannya tanggalnya di atas itu 8-1 Yang dimana 1 Agustus ya kan Bulan 8 tanggal 1 Agustus jadinya ya Nah bannernya akan seperti ini Backgroundnya biru teman-teman dia 1 punchline Dan tersedia 3 skillnya Yang dimana dia itu skill biasa Dan tidak ada corenya Berarti dia bukan core hero Dia merupakan hero biasa teman-teman Nah tadi kalian bingung Kenapa aku liatin skill Eh attacknya Boros sama darahnya ya kan Kita coba geser Nah ini dia teman-teman Untuk skill atau status Status awalnya Basic statusnya daripada si Watchdog Man teman-teman ya Kita lihat disini 385 Itu merupakan attacknya Tadi sedangkan attack Boros 395 Beda 10 Nah sedangkan darahnya si Boros tadi 2300 Ya kan makanya kata dikutur kalian lihat Sedangkan si Watchdog Man 2500 Darahnya si Tanktop dan juga Karnes Kabuto 2200 Si Watchdog Man ini nyentuh angka 2500 Teman-teman waduh udah gede banget ya Sedangkan untuk defensenya 98 Dan speednya 100 Wah itu dari speed teman-teman Ini tuh udah kenceng loh speednya loh Kenceng 100 itu ya Biasanya waktu itu yang kulihat Genos SSR itu speednya 101 Kalau gak salah Kalau aku gak salah inget ya Atau 90an juga dia ya Pokoknya speed yang terakhir ku Paling cepet itu sih Flash ya Dimana dia speednya 110 Itu udah beda level lagi Karena dia emang fokus kecepatan Next ya teman-teman Nah ini ada link hero-nya Dimana hero-hero yang berapa namanya Bersangkut paut gitu teman-teman Atau berpunyai koneksi dengan Watchdog Man yang nambah-nambah statusnya Tapi disini aku gak bisa bacain Karena masih bahasa China teman-teman Nah pokoknya ada King Ada Genos Dan ada si Amai Mask Nah tiga itu Akan menambahkan 10% statusnya Entah yang mana Yang kedua ada salah satu anggotanya Dari Fubuki Nah itu juga gak tau yang mana Nambah apa Yang ketiga ada si Garo Garo juga nambah sesuatu Ini Garo ini pertempuran Gara-gara waktu si Garo Nyerang si Watchdog Man ini ya Ini sebelahnya anggota Fubuki Juga masih kosong Yang di tengah ini teman-teman ya Kita gak tau siapa Dan coba cek Nah ini dia lanjutan Untuk bagian bawah Untuk melakukan Upgrade bintang teman-teman Atau upgrade Ultra Ultimate-nya Dia membutuhkan Collar Bond Atau Collar Bond itu Bahasa Indonesia-nya Ikat Ikat leher teman-teman ya Ikat leher si Watchdog Man ini Dan Batch kelas S Karena dia merupakan Hero kelas S Oke kita back Dan sekarang kita lanjut ke skill-nya teman-teman Disini kita lihat dari basic attack-nya dulu Oke basic attack-nya ini dulu ya teman-teman ya Nanti tenang aja aku ada video Tentang si skill-skill-nya dari Watchdog Man ini Dan aku udah edit teman-teman Jadi langsung kita play Nanti kalian bisa langsung lihat tentang skill-skill-nya Yang bener-bener kayak gimana gitu ya Oke Deal 150 damage teman-teman Ini kan aku udah translate Udah translate-in ya Disini menurutku Translatenya itu sekitar 90-99% Bener lah ya Mungkin kalau udah kesalahan Kata-katanya sedikit-sedikit doang Oke Deal 150% attack Plus 10 damage To a single target And heal himself For 30% of his max HP Nah ini kenapa Dibilang Gimana ya teman-teman ya Ini Watchdog Man ini bener-bener Fokus banget hero-nya Dengan darahnya dia Dimana kalian lihatnya Deal 150% attack Itu udah gede banget loh Rata-rata cuman 120-130 Dia 150 Nggak nanggung-nanggung Udah gitu Udah nge-hit Plus diambil 30%-nya teman-teman Ini sebenernya kayaknya Salah translate-an nih ya Aku dapet translate-annya 30% of his max HP Kayaknya nggak mungkin ya kan 30% of his attack Harusnya nih ya Lebih masuk akal teman-teman ya Kalau misalkan dia Darahnya cepet Tiap kali dia nge-hit Nambah 30% Si OP ya Terlalu OP teman-teman Nah Jadi ini kayaknya dari attack-nya Jadi kalau dia attack 10 ribu Dia bakal balik 3 ribu Nah kayak gitu Itu masih make sense kan Oke Disini dari skill 1-nya aja Itu udah nge-heal Nah Berarti ini emang Berhubungan dengan Darah-darahnya nih Kita coba lihat Ultimate-nya sekarang ya Ini dia Attack in a row Target With 3 consecutive strikes That deals 25% Of his max HP Oke kita berhenti dulu disitu Attack in a row Berarti attack 1 barisan Yang 3 depan teman-teman ya 3 terdepan di barisnya Dia nggak bilang untuk back row Tapi dia bilang row Yang artinya 3 depannya Oke 3 kali serangan Dan memberikan damage 25% Of his max HP Nah ini baru bener Nah Jadi bagi kalian Takutnya ada yang biung nih Loh Terus damage-nya nggak guna dong Ya kan Damage-nya kenapa Nggak perlu gede-gede dong Kalau ultimate-nya aja Diambil dari max HP-nya Contohnya kayak gini Nah berarti ini bener-bener Untuk equipment teman-teman Ini bener-bener disaranin banget Yang naikin darahnya sih ya Emang udah kelihatan banget ya Nah dimana itu teman-teman dia Nih Daripada teman-teman bingung nih Naikin attack Buat apa dong Nggak ada gunanya kan Nah Tetap guna dong Buat skill 1-nya Dimana dia no Deal 150% attack Nah attack itu masih digunakan Untuk skill 1 Dimana bisa nge-heal Dirinya sendiri Nah oke Kita balik lagi ke ultimate-nya Sedangkan ultimate-nya 25% of his max HP Berarti bener-bener teman-teman Diambil 25% doang Dari total maksimal darah dia Oke Itu udah lain banget Daripada yang lain Nah Lanjut Lanjut Assist damage And Give the enemies with fear Nah Tadi aku udah bilang kan Kalau dia itu Upgrade-annya dari Gendry Gasyub Nah Tapi ini versi Lebih mantepnya lagi Lebih OP-nya lagi Teman-teman Dari Gendry Gasyub Kenapa Oke kita baca Assist damage Sesuai dengan serangannya And give The enemies with fear Memberikan Musuh itu Takut Atau fear ya Yang warna biru itu fear Nah Terus dalam kurung Ini ada tambahannya Fear-nya itu apa Kalau fear-nya Gendry Gasyub itu Cuma 1 energy doang Di shield Kalau si Watchdog man Shield 2 energy For 1 round With a max value prevails Nah dimana Dia itu nguncinya 2 energy Sekaligus Teman-teman Wah ini sih Fix gila Keren banget ya Dimana yang Gendry Gasyub itu Cuma ngunci 1 Nah Kalau misalkan musuh Energinya 3 Di round 2 Kan biasanya 3 ya Teman-teman Untuk normal ya kan Nah Diambil 1 Gak guna dong Ya kan Karena masih punya 2 Masih bisa ultimate Sekali lagi Sedangkan Dengan Watchdog man ini Diambil 2 Yang tadinya 3 Jadi tinggal 1 Gak mungkin Dia ultimate Nah ini bagus juga nih Sebenernya Ini ultimate nya loh Dia kita yang ultimate Apalagi speednya kan Nadi 100 kan Itu udah kenceng Kalian tinggal tambahin Equipment speed Beberapa lagi Terus upgrade Bintangnya Penguatan Supaya speednya lebih tinggi Bisa jalan pertama Bisa ngambil Energi musuh Bisa hentiin musuh ulti Tim kalian bisa lebih kuat Dalam arena nih ya Oke Kita coba lanjut lagi Loh ini videonya Oke nanti Nanti videonya Sekarang kita lanjut ke Pasif ya Nah Kalau di thumbnail itu Kalian pasti udah baca Pasifnya aku bilang OP banget ya Kenapa Oke Tenang Tenang Itu gak clickbait Karena emang bener OP Kita baca nih ya When battle start Jadi bener-bener Saat battle dimulai Teman-teman Watchdog man Si watchdog man ini Berserk Kalau misalkan Ada yang berserk Teman-teman Ini kurang nih Terusnya tanda ini ya Kalau misalkan berserk Alive Atau Ada temennya yang berserk Teman-teman Satu timnya itu Get to star energy When round start Up to two rounds Jadi kalau misalkan Ada yang berserk Teman-teman Atau si watchdog mannya berserk ya Bakal mendapatkan Dua energy Saat ronde dimulai Up to Dua round Nah jadi bisa digunakan Untuk dua round doang ya Tapi itu udah lumayan banget loh Ini pasif doang loh Pasif mana yang nambah Berserk Eh apa sih Pasif mana yang nambah Energy ya Jarang-jarang banget ya Atau malah belum ada ya Coba kalian tulis di kolom komentar Teman-teman Udah ada Belum pasif yang nambah Energinya Kayak si watchdog man ini Udah gitu dua lagi Bisa dua round lagi Nah gila Itu aja udah mantep banget ya Nah terus disini kok ada Rada bedain warna nih Ini aku yang tulis kok teman-teman Jadi kalian gak usah bingung Aku yang tulis Cuman aku rada salah juga Nulisnya sebenernya Nah tapi tenang Karena aku jelasin sendiri Jadi lebih enak disini ya Oke kita baca yang hijau sekarang Increase max HP for self And allies By 20% of their max HP Nah Meningkatkan teman-teman Maksimal darahnya itu Dari dirinya sendiri Si watchdog mannya ini Dan allies Dan alliesnya ini bukan Satu-satu tim Satu tim semua kena ya Tapi cuman yang disamping doang Artinya kalau misalkan Ditaruh tengah Cuman kiri kanannya doang Yang dapet Tambahan 20% Nah gitu Jadi gak semuanya Itu aja udah bagus sebenernya ya Nah lanjut lagi Up to two times Nah bisa dua kali teman-teman ya Hitungannya dua ronde sih ya Jadi dia bener-bener kuat banget Di dua ronde pertama nih Si watchdog mannya ini Nah disini kalian perhatiin Yang tulisan China nya nih Tulisan Mandarin nya ya Disitu ada 20% ya kan Ada dua Dimana 20% yang pertama Dan 20% kedua Nah kalian Kalo ada yang nanya Bang kenapa Kalo di translateannya 20% nya cuman satu Nah tenang aja Kita geser teman-teman Karena masih ada penjelasan lagi Karena aku Gak muat Gak muat Jadi kupotong aja teman-teman Pisahin Untuk buat dua gambar ya Jadi sorry Tapi gapapa Gini biar daripada Ku sempit-sempitin teman-teman Jadi gak enak Mendingan ku pisah dua aja Nah ini tambahannya If receive fatal damage Will grant two times revive change back to 20% HP each time Artinya Saat menerima damage yang fatal teman-teman Damage yang kuat banget gitu ya Sangat-sangat kuat teman-teman yang fatal gitu ya Will grant atau bisa memunculkan Atau bisa mengabulkan gitu teman-teman Mengaktifkan lah gitu-gitu Contohnya ya Dua Two times revive change Dua kali teman-teman Revive Atau bangkit kembali Hidup lagi teman-teman Wah ini fix banget nih Ini salah satu hero yang bisa hidup lagi Itu banyak banget sekarang hero yang bisa hidup di OPM ya Nah Back to 20% HP each time Nah disini agak membingungkan nih Menurut translatan Dan kalau kalian lihat bener-bener bahasa Chinanya Itu 20% ya kan Sedangkan nanti ku ada mau tunjukin Salah satu videonya teman-teman Itu tuh dia bangkitnya Full lagi HPnya Nah itu kayaknya sih kebantu dengan hero-hero lainnya ya Mungkin skill-skill lainnya yang ngebantu dia Nah tapi kita dari sini aja ada 20% HP ya kan Nah ini dia Dia tuh bisa bangkit dua kali Nah tapi bangkitnya itu gak bener-bener Pasti dua kali ya Dan kadang pun dia gak bisa bangkit Karena Ini tuh cuman kayak Change doang atau kemungkinan doang ya teman-teman ya Bukan 100% pasti bangkit lagi Nah Jadi kayak gitu Oke kita back dulu Setelah udah sini kalau ngesel Oke Disini ada gacanya teman-teman Nah ini dia Aku dapet gacanya dari grup ya Jadi nanti kalau gacanya itu Dia bakal dapetnya kita seperti ini Si watchdog mainnya tuh duduk teman-teman ya Dia itu penjaga kota Kyo juga nih Bagi kalian yang belum tau ya Penjaga kota Kyo teman-teman Yang pernah diserang sama si Garo ya kan Nah Watchdog mainnya nanti dapetnya seperti ini Dan kalau kalian dapet pertama kali Kalian akan dapet tampilan seperti ini Nah kalian nanya Bang kenapa sih dikasih lihat gambar kayak gini Buat apa Nah ini tuh buat persiapan kalian teman-teman Seandainya tiba-tiba hero nya keluar Jadi kalian gak kaget lagi waktu dapet Latihan mental ya ibarat lah Oke Nah sekarang saatnya kita yang ditunggu-tunggu teman-teman Kita lihat dengan yang namanya Ini dia Oke disini Bentar Suaranya itu takut copyright Jadi ku kecilin aja Untuk yang ini ya Untuk video ini ya Gak apa-apa Kecilin aja Nah kita lihat dulu teman-teman Pasif Ini watchdog main ya Kalian lihat watchdog mainnya bakal ultimate Tiga paling depan Nah karena darahnya full Dia tuh gak ada efek apa-apa ngeheal ya Nah Dia udah ulti Dia itu udah nge-seal teman-teman Disini coba kita mundurin lagi Kayaknya itu plus Ada plus dua juga tuh Tambahan dari berserknya Dia dapet dua energi ya kan teman-teman Energi lebih dari lapan Jadi ada plus dua Nah ini dia ultimate teman-teman Nah Tiga konsekutif Tiga serangan beruntun Nah Nih kalian lihat nih Di pojok kanan atas nih Di pojok kanan atas Yang tulisan musuhnya Saitama Kalian lihat energi-nya empat Ya kan Di bawah tulisan energi empat itu Ada angka dua Terus kecoret Ya kan Itu dua energinya ke kunci Atau ke seal Dengan si skillnya watchdog main Kita mundurin ya Kalau misalkan dia ultimate Sebelumnya gak ada nih Coba sebelum ultimate gak ada kan Enam Kalian lihat Perhatikan di pojok kanan atas Punyanya energinya si Saitama itu teman-teman Enam Setelah watchdog main ulti Dia bakal jadi empat Plus dua di kunci Nah Dua di kunci itu maksudnya Nanti kalau next round Dia dapet lagi ya Gitu teman-teman Nah Gitu dia mantep kan Itu ultimate-nya Nah Tenang aja Ada lanjutannya Untuk skill satunya gak ada Ngomong-ngomong ya Karena itu cuma nyerang biasa Oke ini ultimate lagi Boom Kayak gitu Kekunci lagi dua Oke Musuh juga ultimate Yang bagian sini Kekunci juga dua Ini watchdog mainnya mati nih Kalian lihat Tapi langsung full lagi Nah Gue ada slow mo nya Watchdog main di ulti Boom Hidup lagi Nah itu kurang Kalau masih kecepatan Ada satu lagi teman-teman Kita lihat Ini bener-bener Lihat no Boom Dia mati teman-teman Itu fix banget mati Kalian lihat darahnya udah kosong Nambah Tapi Ampe Full Nah itu dia Kayaknya ada efek dari teman-temannya juga Cuma aku gak tau di steam Apa tadi Lupa aku Nah oke Watchdog main mati Dan oke Udah Kayak gitu teman-teman ya Udah Kayak gitu doang videonya Oke Kita balik lagi ke one punch main Coba ya Sekarang Oke Gila 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 Ini emang bener-bener fix Bakal jadi hero yang mantep banget Waktu keluar Ini bisa jadi metanya ganti lagi teman-teman ya Dengan adanya watchdog main ini Dan ngomong-ngomong Karena kalau kita lihat dari skill-skillnya ya Itu watchdog main itu udah jelas banget Cocok pake equipment Darah plus speed Ya kan Darah, speed, defense juga Buat nguatin Kayaknya defense gak terlalu perlu deh Paling coba supaya dia agak tebel aja Tapi kayaknya lebih ditamain darah ya Soalnya bener-bener dia tuh skill serangan biasanya tuh udah ngeheal lagi soalnya ya kan Nah Terus teman-teman kita juga Si watchdog main ini Itu lebih ke bukan damager sih dia ya Bukan emang hero yang dikhususkan memberikan damage yang besar Tapi dia lebih ke hero Untuk semacam kayak setengah-setengah support Sama setengah-setengah tank Nah gitu dia ya Dimana dia udah darahnya tebel Terus plus dia juga punya efek ngunci Ngunci energi musuh Plus nambah energi timnya sendiri ya Kayak macam support gitu lah dia ya Oke teman-teman Jadi kayaknya segitu aja untuk video kali ini Bagi kalian yang suka dengan video ini Kalian boleh klik tombol like Dan bagi kalian yang belum klik tombol subscribe Kalian boleh klik tombol subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng kalian Dan oke teman-teman Ini merupakan hero yang fix Mantep banget ya Nanti kita Aku pengen coba bahas king juga teman-teman Tapi karena Masih pake HP Jadi agak susah ya teman-teman Jadi aku rada bingung juga Nanti gimana Apakah king langsung aja Atau mesti aku bahas dulu Oke kalau gitu teman-teman Terima kasih buat yang udah menonton Nanti aku bakal pikirin aja Terima kasih buat yang udah menonton We're gonna see you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!